Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan tentang berita terupdate seputar sepak bola Indonesia Pelatih Madura United harus gigit jari melihat penampilan Persija pada pekan ke-26 kemarin Tim yang akan menjadi lawan mereka itu mampu tampil cemberlang Gol terakhir Persija ke gawang Barito itu sekaligus membawa timnya mampu menggeser Persib Bandung di posisi kedua kelas min sementara Sementara Madura United terlempar ke posisi 6 kelas min sementara BRI, Liga 1 2022-2023 Jelang lawan Madura United, Persija terus memanaskan perburuan gelar juara Liga satu musim ini Terkini, tim besutan Thomas Doll itu berhasil merangsak naik ke posisi 2 dengan koleksi 50 poin Terpau 3 angka saja dari PSM Makassar yang ada di puncak Sementara itu Persija yang sedang berburu gelar justru harus banyak kehilangan pemain, khususnya pemain muda bertalenta mereka Hal itu dikarenakan mereka mendapat panggilan timnas Indonesia U20 Kedati demikian, Thomas Doll optimistis dengan sekuat yang ada saat ini Hal itu tentu akan jadi momentum bagi sekuat Laskar sapekerap Fabio harus betul-betul mempersiapkan sekuatnya untuk kembali mempersuntingkan kemenangan di depan pendukung setianya Meski dengan sekuat yang ada, Persija patut diwaspadai Bila melihat head-to-head kedua tim dalam tiga pertemuan terakhir, Madura lebih diuntungkan Pasalnya, Laskar sapekerap menang dua kali dan imbang satu kali Namun, bila melihat performa kedua tim, saat ini Persija lebih diunggulkan Anak asuh Thomas Doll itu mampu bermain agresif sepanjang laga Sedangkan Madura United kini belum menemukan performa terbaiknya Saat ini Fabio terus menghibar latihan guna menjaga langkah Persija menuju puncak kelas min Fabio mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk fokus sepanjang laga dan tetap mewaspadai di setiap lini serang mereka Lulinha dan kawan-kawan kini mulai fokus mengasah taktik yang diberikan sang pelatih Dengan ambisi bangkit, mereka ingin mendulang angka dan merubah cerita tim ini Sempat terjadi kontroversi di putaran pertama saat kedua tim ini berlaga Dimana pada saat itu, gol Lulinha yang sempat dianulir wasit pada menit akhir babak kedua Masih menyisakan pilu yang mendalam bagi Lulinha dan kawan-kawan Hal itu tentu menjadi motivasi kebangkitan mereka untuk meraih hasil sempurna Itulah berita seputar Madura United Simak terus berita teraktual seputar sepak bola hanya di info Bola83 Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih